Intro Halo selamat malam dinamika politik nasional tentu saja masih diwarnai hal-hal yang tidak substansi sensasinya banyak sekali ya ada ejekan, olokan, tugingan membuat sesuatu yang tidak nyata untuk mendongkret elektabilitas menghasilkan pemberitaan apa saja yang akan kami highlight untuk Anda malam hari ini yang pertama, tudingan sandiwara politik yang dialamatkan kepada Sandi Uno menjadi perbincangan hangat ada yang menilai Sandi memainkan sandiwara politik untuk pendapat simpati tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu betul-betul reaksi dari warga ini lanjutan dari tudingan yang dulu ya Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia membantah tuduhan adanya keterlibatan Rusia dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia Pada baru informasi ada seputar pemilu dan pilpres bersama saya Budi Adiputro hanya di layar pemilu terpercaya Sandi Ega Uno menanggapi dingin komentar yang dilemparkan kepada dirinya dan sang ibu Min Uno sebelumnya sang ibu Min Uno sempat menantang pihak yang menuding sandi bersandiwara untuk meminta maaf calon wakil presiden tersebut mengaku tidak masalah jika dituding anak mami sebab bagaimanapun berkat restu dan ridho sang ibu ia terjun ke politik sandi menambahkan sangat manusiawi jika seorang ibu membela anaknya di sisi lain matan wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut khawatir dengan sang ibu yang mengatakan sakit hati karena dituding bersandiwara ia juga khawatir ibunya mendapatkan serangan dari oposisi ibu saya ibu saya usianya 77 tahun saya diajarin dari kecil sampai sekarang ya saya memang anak ibu saya bukan jadi kalau dibilang yang dituduh yang macam-macam ya saya dengan bangga menyatakan bahwa saya memang anak ibu saya menanggapi ibu undacal wakil presiden Sadi Uno, Min Uno yang berang kepada pihak yang menuding anaknya kerap bersandiwara bakal menuntut pihak yang menyebarkan istilah sandiwara Uno untuk meminta maaf PSI justru mengkritik Sandi dikutip dari detik.com jurubicara PSI Muhammad Guntur Romli menegaskan publik muak terhadap sandiwara Sandiaga ia juga menilai seharusnya ibu undacal lebih marah kepada pihak yang membicarakan soal sisila keluarga termasuk ibu undacal Presiden Jokowi sebelumnya Min Uno berbicara tentang rasa sakit hati yang mendapati tagline Sandiwara Uno Min meminta penuduh Sandi meminta maaf ya tudingan sandiwara politik yang dialamatkan kepada Sandiaga Uno belakangan menjadi perbincangan hangat kubu Jokowi menilai Sandiaga memainkan sandiwara politik untuk pendapat simpati sementara kubu Prabowo justru melihat kubu Jokowi lah yang menyebarkan isu ini karena khawatir akan pergerakan politik Sandi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa bisa itu di belakang tidak karena di belakang tidak karena kita orang apa namanya orang menyampu orang tidur tidak bisa tidak bisa dibalik tidak bisa dibalik bagi ini karena tak sentri coba ada jadi teruk jadi teruk teruk rumput dengan celana belakangan istilah Sandiwara Uno ramai diperbincangkan terutama di media sosial warganet menganggap ada hal-hal yang janggar saat Sandiaga berkampanye yang terakhir ramai adalah saat Sandiaga Uno mendatangi petani bawang merah di Brebes Jawa Tengah Senin lalu dalam akun Twitternya Sandi merasa terenyuh saat mendengar keluhan seorang petani bawang bernama Subhan yang sampai menahan air matanya saat berdialog dengan Sandiaga Subhan sempat menjadi pembahasan di media karena pernah menjadi anggota KPU Berbes tetapi sudah keluar pada Oktober 2018 banyaknya pendukung perempuan yang menyambut Sandiaga juga dipersoalkan tim kampanye nasional Jokowi Maruk sebagai bentuk Sandiwara saya ingin mengatakan bahwa saya sebagai laki-laki harus iri pada Sandiwara Uno karena saya belum pernah ada perempuan yang histeris pada saya seperti dia meskipun setelah mengetahui bahwa yang histeris sudah dikenal sejak lama saya kemudian mengatakan saya kok gak sefakir-fakir itu amat sehingga menyuruh orang yang sudah lama saya kenal meminta untuk histeris terhadap saya jadi saya saya batalkan apresiasi saya pada dia atau rasa iri saya pada dia jadi sebentar jadi anda menuding sangat bahwa itu kan orang yang sudah lama kenal ada fotonya dia lama sebelum kejadian itu sudah bertemu seolah-olah dia mengelewati sebuah perjuangan luar biasa menangis dan kemudian minta foto padahal orang itu sudah biasa satu forum gitu satu ruangan oke dan kalau itu sengaja dilakukan dengan tujuan ya bagi saya apa ya kalau saya sih tidak melihat itu sebagai sesuatu yang genuine ya segala sesuatu yang tidak tidak kecintaan yang tidak genuine menurut saya itu palsu itu racun ya sementara badan pemenangan nasional Prabowo Sani membantah tudingan sandiwara itu kelihatan banget dia mencoba selfie beberapa kali gak bisa ketemu itu kalau fans sama idola memang seperti itu akhirnya setelah dicoba pertama gak dapet dicoba kedua gak dapet ketiga gak dapet kan kelihatan dari jauh ketika ini bisa menghampiri dengan jarak privat di mobilnya muncullah histeria itu sama lah sekali dimana ini keluar pertama ini berawal dari tagar di media sosial digoreng oleh bot-bot yang berafiliasi dengan pendukung 01 dan akhirnya diamplifikasi saya sebut nama aja Bang Erik Tohir sahabatnya Bang Sandi saya lihat ada kecemasan tingkat tinggi dipada 01 terhadap gerakan Bang Sandi yang begitu sistematis struktural dan se-Indonesia bertemu masyarakat sehingga begitu bertemu satu yang bisa digoreng dituduh drama politik dan politik drama sebagai dampak pada sepersaingan menjelang pilpres bisa beririsan drama bisa tercipta karena interaksian sesungguhnya atau diciptakan untuk mendapatkan kesan dan simpati Budi Adiputro CNN Indonesia di balik tudingan Sandiwara Politik Pilpres akan kami bahas bersama Muhammad Guntur Romli dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin terima kasih Mas Guntur yang kita inform dari situ Bondo pada malam hari ini ada Bang Habib ini gak jauh-jauh Bang Habib Brohman gak jauh-jauh dari Jakarta Timur ada dari BPR Prabuasani malam Jakarta Timur masuk tuh barang halus ya kemudian ada analis komunikasi politik dari kedai kopi ada Bang Henry Satrio terima kasih Bang Henry selamat kapan terakhir cukur Bang Henry kenapa jadi itu gak penting oke gak kali kita bukan bicara cukur tapi bicara mengenai ada yang mencukur ketegangan di tengah situasi politik kita ada yang menganggap bahwa ini aja orangnya ada disini Mas Guntur bilang bahwa ada yang tengah bersandiwara sebelum Anda jawab kita munculkan lagi apa sih yang menjadi ketegangan dan kecurigaan Mas Guntur dan kawan-kawan tentang sandiwara dan sandiwara ini kita munculkan lagi coba karena dari mata Najwa oke selamat menikmati ayo ayo yang dicurigai oleh Mas Guntur jadi itu betulan atau seperti kata Anda ya memang kita lihat ada rekayasa ada desain disitu dan dalam beberapa titik ya kita kan membuktikan dari Bang Sandi yang katanya diusir dengan apa kertas yang di atas warung kemudian juga apa yang terbaru ya soal yang ketemu dengan petani apa Brebes yang ternyata mantan KPUD tahun 2018 dengan mengaku bahwa punya hutang 15 juta kemudian sampai mau disita rumah bapaknya rumahnya dia dan sebagainya ini komentar-komentar yang saya kira tidak masuk di akal belum lagi yang bertemu dengan seorang pria yang korban apa banjir di Sulawesi Selatan kemudian dengan dilumuri lumpur di depannya padahal ya tanpa dengan itu pun kalau dia mengaku sebagai korban banjir ya bisa aja tapi ini kan depannya cuma dilumuri lumpur belakangnya bersih jadi ini yang kami lihat sebagai sandiwara untuk istilahnya itu mencuri perhatian dengan hal menganggap yang aneh kemudian juga seakan-akan ini ada sambutan yang luar biasa tetapi di daerah yang lain juga kan ada ketika bang Sandi masuk malah diterahikin oleh dengan teriakan-teriakan Jokowi jadi kami menganggap bahwa ini hal-hal yang sangat lebih banyak ke gimmick bukan kepada subtansi dan itu yang terus dikembangkan karena kalau kita bicara misalnya soal bang Sandi ketemu dengan petani bawang ngeluh harga bawang rendah yang ingin dinaikin tapi ketemu dengan konsumen dengan pembeli ketika ngeluh bawang itu tinggi pengen turunin jadi yang benar yang mana kalau semua orang dijanjiin ini problem sampai anda katakan ini asumsinya nanti dijawab oleh bang Habib tentunya sampai anda berasumsi atau berapa hipotesa bahwa ini sandiwara dan rekayasa itu itu hanya asumsi analisa pasti asumsi dong tudingan anda saja belum nanti ada kesempatan bang Habib ya kalau kita melihat detail-detail dari perbincangan dengan tidak masuk akal kemudian juga tidak masuk akal semua termasuk tadi yang diributkan di media sosial termasuk juga terakhir yang kita ribut juga pada hari ini ketika bang Sandi itu makan di wartak ternyata bawa bekal dari rumah bawa rantang dan dia tidak makan makanan wartak itu kan buat apa buat pencitraan agar dia tidak dekat dengan rakyat makan di wartak tapi ternyata bawa bekal dari rumah jadi itu hal-hal yang kami anggap sebagai lebih banyak kesan diwara bukan hal-hal yang subtansi yang digali di pilpres ini jadi gini apa kita sudah patahkan satu-satu ya fitnah-fitnah tersebut bahkan yang terakhir dilakukan ya ada yang melakukan mencoba melakukan fitnah dengan melanggar hukum pidana ya adanya surat yang disebut dibuat oleh Pak siapa Pak Subhan ya siapa yang dari berbes itu seolah-olah dia mengaku di suruh tim sukses dia sendiri sudah bantah tadi sama Pak Gunter di TV One saya lihat sendiri jadi dia sudah membantah nah kemudian yang soal itu juga yang soal di mana kalau nggak salah Sumatera Utara orang tersebut juga sudah membantah yang bersangkutan masing-masing sudah membantah sehingga ya memang kita melihat ada orang-orang jahat ya kan yang ingin menutup semua persoalan substansi yang dibawa oleh Pak Sandi ke mana-mana ya kan dengan persoalan-persoalan gimmick seperti ini ini jahat sekali mengatakan Sandiwara justru mereka sendirilah yang sangat mungkin bersandiwara jadi di cover semua apa yang Pak Sandi itu dari dulu dari sebelum beliau fix menjadi apa Cawapres selalu mengatakan kemana-mana kita itu mesti ngomong soal lapangan pekerjaan soal persoalan ekonomi itu itu yang paling penting untuk ditangkap oleh rakyat sehingga kami ini di dalam posisi oposisi gak punya apa namanya kepentingan untuk main gimi-gimi karena kami ini pengen orang melihat kami berbeda kalau yang diindikasikan Mas Guntur tadi lumpur apalagi orang sudah kenal yang lumpur kan orang yang sudah bilang jadi ini kan mereka kan gak akan jauh-jauh mereka kan gak akan jauh-jauh menebar apa namanya berita yang pernah ada fitnah dengan tidak bisa mencari kebenaran secara formil hukum karena mereka gak akan berani menurut ada fitnah atau salah analis saja berani gak Pak Guntur dan kawan-kawannya ini menyatakan oh itu pasti begini pasti gak berani kalau kami berani oh pasti memang itu bukan rekayasa kenapa karena ini memang rencananya ingin membuat image yang buruk terhadap Pak Sani dalam konteks persepsi dalam ranah persepsi saja nah padahal itu sudah dibantah secara hukum tadi kayak yang ini kita lagi mau cari apa namanya kita mau dorong kita laporin polisi saja yang beredarnya surat soal pengakuan yang palsu itu baik jadi itu ingin membuat persepsi Sandiaga Uno jelek Sandiwara Uno itulah memang orang yang otaknya suka membuat sandiwara oke mas Guntur mas Guntur salah satunya otaknya oke kita apakah sebenarnya sandiwara itu salah drama itu salah di dunia politik dan mas Guntur nanti akan jawab tapi usai jadah kami akan segera kembali saat lagi sebelum saya ke Bang Henry Bang Misbakun tadi mengatakan bahwa eh Bang Misbakun lagi Bang Habib saya tadi habis Misbakun di acara Prime News jadi saya agak lupa Bang Habib tadi apa meminta mas Guntur untuk apa membuktikan apa tadi bukan sekarang kita tantang saja teman-teman yang menuduh oh ini diduga ini diduga katakan saja pastikan saja misalnya oh memang Sandi Marekayasa memang ini silahkan tinggal nanti kita urusannya dengan hukum itu diduga atau memang ada contohnya yang mengaku sebagai nelayan Najib yang bupatinya sampai protes kemudian juga ada warga yang melaporkan ternyata dia kan bukan katanya bukan nelayan dan itu sudah masuk dalam oh salah lagi salah lagi salah lagi dan sudah masuk dalam perusahaan polisi enggak bung Anda enggak ngerti kasusnya karena saya ikut menanggap apa bagian salah itu salah jadi Najibullah itu adalah nelayan dan petani ini apa namanya mangrove mangrove itu walaupun di laut kan kita tanam itu disebut petani jadi hari-hari kalau dia sempat nelayan malam nelayan dia apa namanya inisiatif pribadi dia menanami mangrove di situ makanya dia dianggap sebagai pahlawan lingkungan di situ jadi kalau penanaman itu kan disebut petani tapi kalau mencari ikan itu nelayan jadi satu orang ini ada tapi orangnya betul dan aromasnya betul benar apa lagi membuktikan apa lagi sudah laporan ke polisi dia dengan peketerangan tidak benar tapi ini serius kalau misalnya anda tidak ada tidak benar kan kita anggap katakan tadi kalau memang itu tidak benar sudah laporan ke polisi sudah dia sudah lapor polisi jadi warga sana juga sudah lapor polisi bukan warga bukan warga salah salah enggak Najibullah itu ya kan dia sudah dia kan dikatakan Pak Sandi dianiaya benar kenapa benar karena sudah ada SP2HP terakhir sudah ada tersangka jadi delik pidananya sudah eksis sudah benar jadi enggak ada yang salah yang disampaikan jadi hanya asumsi dan analisa saja kalau kita berdasarkan surat saya kan ngomong SP2HP contoh yang Kerawang yang contoh yang Kerawang kalau dianggap bahwa itu memberikan informasi yang tidak benar harus masuk ke dalam polisi ya dari warga sana sudah ada karena yang mendampingi juga teman saya Habib Muwanas edit yang di Kerawang itu dan juga yang Pak Najib itu ternyata juga sudah enggak ada sekarang katanya diamankan oleh timnya Pak Sandi yang ramai itu jadi kalau bilang hukum kami juga ke hukum tapi secara secara kasat mata Anda melihat ini Sandiwara tadi ya kalau meskipun tadi sudah dijauh semua oleh dan tidak semua hal yang percaya enggak percaya enggak jawaban-jawaban tadi dan juga tidak semua apa yang membuat enggak percaya tadi sudah dibuktikan saya katakan tadi bahwa kalau kita melihat track record kemudian juga dari gaya-gayanya Bang Sandi pakai petai di kepala jadi hal-hal yang aneh lah joget bangau dan sebagainya jadi enggak boleh pakai petai di kepala joget bangau enggak boleh itu gimby gimby kenapa sebelum Henry Satrio pulang dari studio ini tapi ketika Anda ngomong orang mereka yasa orang bersandiwara itu salah jadi makanya jangan iri kalau kami itu kayak saya nih terlalu ganteng jadi eye catching itu asumsi atau analisa masa salah orang ganteng kayak kami-kami ini salah enggak? enggak salah tapi sebelum Henry Satrio pulang karena enggak diajak obrol sama kita kita tanya deh gimana melihatnya Bang Henry saya emang gini ya melihatnya ini kan pesta demokrasi ya pesta kan itu belum digantikan terminologi itu kan jadi selama masih ada pesta hal-hal seperti ini itu sebenarnya menjadi menarik aja saya juga kalau kemudian Pak Jokowi naik motor gede saya enggak apa-apa itu sandiwara apa? enggak maksud saya saya mau cerita itu enggak apa-apa oke Pak Jokowi latihan tinju enggak apa-apa juga ngasih makan kambing enggak apa-apa juga suruh nyebut nama ikan enggak apa-apa juga Pak Prabowo joget-joget itu boleh aja gitu kemudian sekarang ada sandiwara uno saya melihatnya begini kalau kemudian dari kubu 01 terlalu reaktif justru ini Mas Handinya makin seneng gitu karena artinya ada hal yang dia lakukan kemudian mendapat publikasi gratis gitu kan misalnya contoh tempest tipis ATM itu kan kalau kita makan gorengan sebetulnya tempenya emang setipis ATM itulah tempe setipis ATM tapi karena di kemudian HTP bakal lebih tebal lagi dari itu ya terus jadi heboh sendiri kan akhirnya kita perbincangan itu tapi kalau yang saya lihat begini pencitraan drama politik sandiwara politik sama itu enggak ada yang otentik oke nah justru sekarang masyarakat itu merindukan yang otentik karena sudah capek juga dihadirkan yang 2014 waktu itu peserta paslotnya kan banyak hal yang enggak otentik sebelum Anda masuk ke analisa yang tajam sekali luar biasa bagusnya saya mau sebagai dokter politik ya dokter yang menganam Nesa ini sakitnya apa kalau Anda anam Nesa apakah Anda setuju analisanya Mas Guntur asumsinya Mas Guntur atau bantahannya saya enggak ada yang setuju Anda setuju gak? saya enggak setuju oke Pak kalau saya setuju nanti saya dianggap partisan karena saya enggak setuju saya enggak setuju saya enggak setuju karena ini menurut saya ini hanya sebatas persaingan saja kenapa kemudian Mas Guntur Romli hanya memperhatikan Pak Sandiuno karena memang oposisinya Pak Sandiuno beliau tidak enggak memperhatikan Pak Jokowi juga waktu ada orang sholat dipindahin misalnya itu kan enggak diperhatiin juga tugasnya Habib memperhatikan tugasnya Bang Habib memperhatikan Bang Habib dari Jakarta Timur nomor berapa? nomor berapa? nomor berapa? nanti aja acara saya makanya maksud saya ini karena liputan terpercaya kan nah sekarang saya kan harus melihat dua-duanya oke kalau menurut saya semua genderang yang ditabuhkan oleh Bang Sandi itu selalu diikuti oleh tarian-tarian dari kubunya 01 gitu maksudnya ditanggapi dengan misalnya sekarang Ibu Min Uno marah terus kan heboh anak mami nih yang disporo yang disporo yaudah ini akhirnya diomongin lagi jadi ini gede sebelum masuk ke dampak politiknya itu apa ya namanya Bunga Henry Anda ini tiga langkah lebih depannya harusnya di segmen berikutnya empat langkah empat langkah tapi saya mau tanya dalam demokrasi kontestasi politik demokrasi yang sehat Sandiwara gimmicks atau drama turgi politik itu boleh atau tidak sah atau tidak merusak demokrasi atau tidak boleh aja itu cara kan hanya sekarang kita kan harus perhatikan tren waktu 2014 trennya bisa jadi seperti itu tapi sekarang trennya itu jenuin jadi maksud saya begini maksud saya 2014 itu drama semua atau gimana ya gini waktu Pak Jokowi terpilih itu profilnya sama dengan keterpilihan pemimpin-pemimpin dunia yang lain Obama Macron Tebedo Modi Duterte itu sama tuh tipenya nah sekarang trennya dimulai dari Trump kemudian Bolsonaro Mahathir Muhammad dan lain-lain itu jenuinnya nah makanya sekarang sebetulnya yang harus ditampilkan oleh capres-cawopres ini adalah jenuinnya itu seperti apa oke yang dibicarakan itu jenuinnya Bang Sandi atau rek bukan saya mau bilang rek pengaturan strategi gini yang dimaksud dengan jenuin adalah hal tersebut biasa dilakukan sebelumnya mau jadi capres mau jadi cawopres gak ada itu tuh pasti dilakukan jadi kalau memang biasa dilakukan itu jenuin misalnya Mas Sandi main basket saya tahu itu jenuin karena dia memang main basket dia lari dia maraton itu pasti jenuin gitu tapi kalau kemudian dia pasang pete di kepala itu pasti gak jenuin itu pasti cari perhatian oke 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 mas Guntur kata Bang Hendrik tadinya sasa saja dalam demokrasi dalam politik bicara apa Sandiwara apa gimmick itu kan gak ada masalah lalu masalahnya dimana punya dampak apa kalau misalnya anda mengkritisi Sandiwara Uno Sandiwara Uno kalau saya ibaratkan dalam permainan sepak bola kalau dianggap bahwa kita reaktif reaktif dengan apa yang dilakukan oleh Bang Sandi ya saya katakan memang iya karena Bang Sandi ketika menyerang ya kami kan harus melakukan tackling masa dibiarkan nah ini yang kita anggap kita melakukan tackling nah sekarang ketika kami berhasil melakukan tackling dan itu terbukti bahwa kubu Pak Sandi itu kemudian bereaksi kemudian dan sebagainya kami anggap terbukti apa yang terbukti yang terbukti apa misalnya terbukti gimana gugatan balik kemudian juga ya didiskusikan dalam produk ini itu yang kita anggap sebagai bahwa itu tackling kami berhasil masa orang menyerang masa orang ini gak kami biarkan sama sekali bereaksi itu adalah bagian dari tackling tadi itu ya oke supaya bagiannya sediwara dihantam sediwara enggak tapi kalau misalnya serangan oke kan yang dimasalahkan kan sandiwaranya kalau kata Anda rekayasanya ketidakbenarannya tapi kan kalau kata Bang Hande tadi itu kan bagian dari game politik gak apa-apa santai aja sandiwara kalau itu bagus ya kayak film kita ngeliat semuanya kan sandiwara ada permainan kemudian ada spesial efek dan sebagainya tapi kalau sandiwara yang ketahuan nah disitu kita sebut oh ini berarti dimasukkan ini supaya lebih bagus lebih bagus lagi gimana gimana Bang Habib silahkan deh jadi menuduh orang bersandiwara itu justru sandiwara yang lebih ya kan lebih sandiwara lagi ya kan ini kita dengar-dengar istilah-istilah sandiwara ini kan pasti dari orang yang memang suka main sandiwara gitu loh oh gitu loh orang yang tulus ikhlas emang kubunya 01 suka main sandiwara jadi kalau orang yang tulus ikhlas dia gak akan berpikir kemana-mana kenapa orang rambutnya dikasih pete ya kan kenapa kok diusilin gitu loh apa yang salah itu jawab pertanyaan saya oke bagus bagus ada buku salah maksud saya begini memang kubu 01 juga suka sandiwara suka sandiwara gimana kan tadi dibilang kalau orang yang apa sandiwara lebih sandiwara justru justru itu yang saya katakan tesis saya bahwa kalau orang ikhlas gak akan kepikir oh ini sedang sandiwara atau enggak gitu kan kalau orang yang memang tukang sandiwara ya kan melihat gelagat orang wah dia mengartikan sendiri mengharang-harang sendiri dan merasa membuktikan sendiri maksudnya anda belum jawab lagi jadi maksudnya mereka juga sedang sandiwara saya gak katakan situ Pak politisi jadi gini tapi dampak buruknya kalau bisa di asumsikan ini sandiwara dampak jeleknya apa maksudnya publiknya juga senang drama senang sandiwara apa saya sepakat ya pada akhirnya ya kami ini perlu memperkenalkan gagasan kami perlu menyampaikan visi kami perlu menyampaikan visi yang tidak kesempatannya tidak seluas yang dimiliki oleh kubu sebelah ya kan kami ini oposisi gak punya gak pegang pemerintahan apa namanya tidak bisa dinilai track record di pemerintahnya dan lain sebagainya kami perlu ngomong perlu sampaikan ini loh ini loh ini loh soal ekonomi soal lapangan pekerjaan dan lain sebagainya sehingga terlalu banyak gimmick kami tuh gak akan punya motif untuk membuat terlalu banyak gimmick buat apa maksudnya tidak tidak memproduksi gimmick jadi kalau dalam teori kriminologi ya kan ya orang itu paling gampang mencari suspek itu pertama-tama dari teori motif ada gak kepentingannya melakukan hal tersebut kami apa motifnya jadi gak ada gimmick itu real ya bukan gimmick justru sebaliknya orang yang ingin menutup pilpres ini dari pembicaraan misi-misi karena mungkin sudah gagal 4 tahun sudah tidak berhasil 4 tahun kok malah lalu dibuat gimmick gimmick mas guntur ya kita import dari situ bondo gimana-gimana ya gak benar kalau kita bicara soal motif ya kita menduga-duga karena mereka ingin kebelet berkuasa melakukan segala cara termasuk juga hanya memainkan gimmick-gimmick ya kan ya kita tahu bahwa apa yang terjadi kemudian misalnya anda sebutkan soal tempe setipis ATM Henry yang sebutkan Henry yang sebutkan oh iya tapi gue saya contohnya goreng dia kan ngomong depan tempe 100 ribu hanya dapat cabai sama bawang itu faktanya gak seperti itu tapi ada setuju tapi ada setuju gak dengan kata Bang Habib bahwa sebenarnya cara-cara itulah cara-cara Sandi dan Prabowo untuk mengkomunikasikan gagasan dan visi-misinya ya menurut saya karena tidak punya pengalaman kemudian tidak ada visi-visi yang jelasnya lebih bermain soal gimmick-gimmick sebelum kita bicara soal pidato Pak Prabowo yang provokatif dengan melakukan kecemasan-kecemasan terhadap publik itu cara ini dalam satu kalimat beliau menyampaikan dua hal yang kontradiktif pertama ini bisanya gimmick-gimmick kedua pidato Pak Prabowo provokatif orang hanya bisa dituduh provokatif kalau dia punya ide yang disampaikan gak mungkin nuduh sejauh itu provokatif ini ide pesimis dan lain sebagainya kita masih bicara orang hanya main gimmick-gimmick gak mungkin jadi ini Pak Guntur teman-teman kita lihat kita khawatir karena gelap mata yang kita khawatirkan karena kekuasaan lalu segala cara dilakukan dilakukan untuk gak tapi di kubu petahana semoga masuk kita berdua yang khawatir juga kalau kita terlalu lama kita harus saya harus khawatir untuk menabras durasi untuk membendung kita yang elektabilitas kita makin tinggi ini Habibur Roman sudah saya janji setelah ini saya gak akan membendung Bang Habib tapi kita harus break dulu kami akan kembali oke kalau sebelum ke Bang Henry tadi Bang Habib katakan sebenarnya justru orang yang menuduh itulah yang sering bersandiwara karena Bang Habib katakan Prabowo Sandi gak kepikir tuh buat bikin gini jadi gini Sandi itu memang berjiwa muda dia usia juga memang muda jadi sehari-hari sejak belum nyapres pun gaya busana dan lain sebagainya memang begitu jadi gak heran kalau misalnya dia kemana ke pasar ada petah dijadikan rambut kalau orang yang melakukan itu misalnya mohon maaf ya Pak Prabowo itu baru gini gitu kan misalnya kalau 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 yang melakukan itu itu biasa bos masa dia ke pasar naruh petah di kepala biasa siapa mas Sandi biasa menurut saya itu bagi seorang Sandi ya itu genuine dia biasa bercanda kemana-mana oh bercanda tapi gak setiap kali ke pasar lihat petah langsung taruh kemalah enggak enggak mas Guntur mas Guntur mas Guntur dulu oh iya boleh ini kan beliau yang sampaikan silahkan silahkan jadi kembali ke sosok orang yang melakukannya ya kan kalau yang memang gak biasa bercanda yang gak biasa apa namanya ngocol bahasa begitu sekali dia melakukannya tentu orang wah ini ada yang suruh kalau Bang Sandi memang gak pernah ada yang suruh siapa begitu kan pasti apa namanya spontanitas oh ini lucu jadiin rambut rambutnya Bob Mari lucu di foto udah gitu loh jadi orang-orang ya kan analisa kok kubunya mas Guntur reaktif sekali ya makanya jadi analisa yang berlebihan itu ya kan disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan gitu kan itu biasa biasa di mana orang yang sangat khawatir akan melakukan yang namanya over analysis dia takut jadi apapun dia analisa karena tidak ada yang pernah melakukan pakai petai di kepala itu gak ada bagi orang yang bukan Bang Sandi apalagi sebagai seorang cawapres seharusnya kan nanya soal harga soal apa malah petai itu kan di kepala jadi lebih karena soalnya mungkin ketika dibantah ketika soal kondisi pasar tradisional yang dia katakan bahwa tidak ada nasib mas B ternyata Bang Sandi adalah ketua dari asosiasi pedagang pasar tradisional kemudian dia mungkin mencari hal-hal yang lain kalau benar dia memang peduli selama ini sebagai ketua asosiasi pedagang pasar tradisional dia kan mengerti apa perusahaan di pasar bukan mengeluh memang selama ini kamu kemana sebagai ketua nah itu akhirnya lebih banyak nampak petai kepala kemudian ini orang Pak Guntur ini gak ngerti teori pemerintahan pengelolaan negara itu tanggung jawabnya siapa? pemerintah pemajuan asosiasi bukan asosiasi hanya melakukan skup kecil bagian kecil dalam pemajuan pasar kok kemajuan pasar tradisional dilimpahkan kepundaknya tapi anda begitu terganggu gak sih dengan gimmick-gimmicknya Bang Sandi ini kalau kita lihat hanya dengan gimmicknya sangat terganggu dengan aktivitas eksposur gak terganggu makanya konyol aja kasihan masyarakat kalau hanya ditampilkan yang hal-hal seperti menurut anda masyarakat bisa percaya atau tidak bisa percaya? jangan gak percaya gak percaya masyarakat makanya tujuan kemana terakhir oke bangin tunggu silahkan jadi memang jadi memang begini dari 2014 itu kan kita sudah disuguhi itu gimmick-gimmick politik itu sudah disuguhi dulu kan juga banyak lah masuk gorong-gorong dia kan nyebut lagi makanya sebetulnya sama aja di dua pihak ini dua-duanya itu memang gimmick-gimmick dan kemudian ternyata gimmick-gimmick yang Mas Andi saat ini melebihi dari gimmick yang dilakukan oleh sosok Hatta Rajasa sebagai cawapres waktu itu dan kemudian menarik perhatian ada berapa titik maksud saya dia berusaha untuk meningkatkan elektabilitas dia dengan hal-hal seperti itu saya juga gak tahu kenapa kemudian ada ide ini tuduhan juga meningkatkan elektabilitas hanya dengan melakukan gimmick itu kan gak benar ini kan belum selesai ngomong ini terlalu mudah menuduh jadi menurut saya usaha-usaha untuk meningkatkan elektabilitas itu kan macam-macam salah satunya adalah meningkatkan popularitas caranya meningkatkan popularitas itu salah satunya adalah dibicarakan viral kesana kemarin nah itu dilakukan oleh Mas Andi dan tampaknya saat ini berhasil tapi Anda lihat dalam sejarah politik pemilu di Indonesia political gimmick political drama saniwara kalau kata Mas Guntur sekarang itu cukup berhasil gak sih memikat perhatian dan memikat apa namanya suara masyarakat sangat berhasil sangat berhasil makanya sekarang kalau Pak Prabowo dari dulu kan gak berubah Pak Jokowi waktu 2014 dipilih itu karena merakyat dan sederhana nah ini sekarang citranya banyak banget Pak Jokowi kalau ditanyain dari peternak kambing motor gede semuanya itu apa itu adalah citra 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 drama sama aja gimmick juga tapi akhirnya saat ini kesulitan beliau menampilkan kesederhanaannya lagi karena sudah dibabat sama kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang memang yang dia bikin sendiri oke Mas Guntur tunggu sebentar Mas Guntur ini dibilangnya Pak Jokowi juga memproduksi gimmick juga bukan hanya Anda tuduhkan kebangsaan dia aja sabar ya sabar ya tunggu dulu soal saya ngomongnya dikit oh iya habis ini ada lagi Mas Guntur gimana Mas Guntur kalau saya melihat itu sekarang Jokowi bukan lagi Jokowi 2014 beliau juga seorang presiden lebih percaya diri nggak hanya itu aja kalau memang ketika aja menampilkan apa yang 2015 terus apa bedanya antara Jokowi 2015 dengan 2019 kalau saya melihat adalah bagaimana cara komunikasi Pak Jokowi dengan misalnya kita bicara soal kalangan milenial dia harus menyesuaikan berkomunikasi dengan kalangan milenial misalnya dengan hobi soal motor gede kemudian dengan busana dan sebagainya dan dia harus apalagi misalnya terkait dengan posisi presiden yang juga mempromosikan apa sih produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh orang awal jadi harus bermain peran dengan banyak peran itu yang kita sebut bedanya sama perannya Bang Sandi tadi ada katakan gimmick atau Sandiwaranya Bang Sandi apakah ini kalau kata Bang Henry sama aja cuma episodenya beda bedanya apa kalau tadi Anda menuduh Pak Sandi juga bermain drama Pak Jokowi itu lebih mempromos apa produk-produk dari orang-orang milenial itu apakah dari kaos atau produksi motor dan sebagainya itu sih cuma kalau ke Gorong-Gorong kemudian untuk nunjuk sendirian ini belum selesai itu Pak Jokowi kalau Prabowo Sani apa bedanya silahkan menjawab saya bilang itu hanya Sandiwara tapi buat Anda gimana Bang Henry itu kadang-kadang makanya saya kemarin nge-tweet rame juga siapa sih yang meminta Pak Jokowi untuk ya gitu-gitu loh yang Sandiwara-Sandiwara yang bocor-bocor juga kan bu-bu yang istris yang istris bu gitu-gitu loh kalau saya sebetulnya dua-duanya sama ini melaksanakan atau mensukseskan yang namanya peta demokrasi peta demokrasi tadi Pak Jokowi sebagai ini kan begini Pak Jokowi sebagai presiden ya memproposikan Pak Jokowi sebagai calon presiden ini kan beda lagi makanya kemana-mana dia juga melaksanakan gimmicks-gimmicks itu untuk men-entertain pendukungnya maka di ucapkan bocor 12 kali gitu kan sama Pak Prabowo juga untuk men-entertain pendukungnya di ucapkan 500 triliun nah itu hoax or doon gimana men-entertain apa masalah salah lagi nih Hades Satya salah lagi men-entertain supaya didengarkan maksudnya bukan bukan men-entertain itu menyampaikan kebenaran iya betul supaya didengarkan bukan gimmick itu jauh dari gimmick itu substance tapi Anda setuju bahwa Pak Jokowi juga memproduksi gimmick seperti yang tadi dikatakan justru bukan juga katanya bukan juga jadi Pak Jokowi memproduksi gimmick saya setuju kalau juga kan berarti kami juga jadi hanya Pak Jokowi yang memproduksi gimmick ya jelas bukan dong itu ada juga lah Mas Habib Mas Handi pakai juga itu kan gimmick jadi gini jadi gininya kita lanjutin deh ya Bang Hendri supaya enak karena Hendri Satrio udah 14 kali protes kepada saya karena 14 kali saya potong saya kasih Anda deh Anda boleh bertanya Anda boleh menanggapi Anda boleh berkomentar tadi gak setuju kami gak melakukan bukan 500 triliun dibilang gimmick bukan bukan apa Pak Jokowi itu substance itu substance itu persoalan lama ya kan yang dulu sejak zaman order baru pernah disampaikan kemudian terbukti ya kan kemudian disampaikan lagi sekarang dibantah dan saya yakin juga akan terbukti gitu loh jadi bukan gimmick ngomong soal kekhawatiran terhadap kebutuhan itu dibicarakan oleh semua pemimpin-pemimpin besar di semua negara ya soal potensi kebocoran dan lain sebagainya itu dibicarakan Anda kalau misalnya ikuti apa namanya yang disampaikan Perdana Menteri Singapura tiap tahun ya waktu mereka anniversary juga ngomong-ngomong hal-hal juga ngomong-ngomong hal-hal potensi kebocoran Bang Habib nonton tuh tiap tahun tuh ya pidatole sinero yang keren juga artinya kalau itu dibilang gimmick bukan itu persoalan bersama dan apa yang disampaikan Pak Prabowo gak pernah tendensi ke orang ya kan atau ke satu kelompok tertentu itu lebih sebagai otokritik tadi siapa yang ngomong 500 triliun gini gitu kalau potensi kebocoran ada yang ngomong kalau potensi kebocoran itu iya itu kan kenapa karena memang kita tahu bahwa kasus-kasus korupsi kan masih ada di negeri ini itu bocor ya maka 500 triliun itu tidak oh bukan makanya kan gedeakan ngomong konteks antara kebocoran antara kebocoran dengan teks dan konteks teks dan konteks kan dibilangkan saya perkirakan menurut saya itu jelas buffernya itu bumpernya itu jelas sehingga kalau Anda ngomong teks hukum juga gak begitu itu kan spontan lisan Bang Edi tapi kalau gimmick itu hanya seperti tadi gak sih kepeluk orang atau histeria atau verbal team masalah gimmick ini kita musuh ada satu kali seminar sendiri karena untuk menyamakan yang dimaksud dengan gimmicks ini apa ini kan menurut alis semiotik juga harus kita datangkan menurut Henry Satrio menurut saya itu gimmicks-gimmicks itu memang yang tidak masuk dalam konteks yang menurut saya ngaruh buat kehidupan saya sebagai rakyat jadi kalau misalnya jadi kebocoran gak ngaruh buat rakyat yang mana enggak persoalan kebocoran yang manapun buat saya saat mendengar itu enggak berpengaruh oh itu sangat berpengaruh enggak boleh dong masa saya harus semua yang diomongin Pak Prabowo harus berpengaruh itu namanya itu substansi saya setuju saya setuju bukan gimmick tapi saat bukan gimmick tapi saya maksud saya pada saat Pak Prabowo ngomong gitu yang ingin saya dengarkan bukan itu kan boleh oh silahkan silahkan tapi memang bukan gimmick tapi itu substansi setuju? selaman tadi sudah setuju saya setuju kenapa saya karena konteksnya waktu itu memang Pak Prabowo ingin mendapatkan perhatian jadi jangan sesuatu saya mau perhatian Hedri Satrio kalau saya kasih durasi kayak begini sih berantem oke Hedri saya potong deh kalau gitu menurut Anda mana gimmick sandiwara drama politik yang boleh halal mana yang haram buat demokrasi merusak punya dampak jelek menipu umat membuat kita kurang baik kurang pintar yang enggak boleh yang berdosa ya ada sepakat sepakat ya enggak maksud saya yang nyusain orang itu enggak boleh selama itu nyusain orang selama ini panorama political drama di situ menurut saya sih biasa-biasanya panjang era kampanye ini enggak masalah menurut saya jadi dua-duanya ini seru-seru juga gitu jadi kalau misalnya Pak Prabowo tiba-tiba joget ya mungkin uniknya disitu keaslian beliau begitu setuju enggak? kalau memang sehari-hari yang namanya setuju Pak Prabowo itu humoris mas Guter kembali ke tadi kan nanya soal gimmick tentang arti gimmick gimmick itu kan gerak tipu muslihat untuk mengelabui lawan dan juga soal alat untuk menipu tapi intinya adalah ketika kita bicara soal gimmick yang saya sebutnya contoh yang paling nyata adalah ketika Pak Sandi mengatakan bahwa ada ibu-ibu yang datang ke saya kemudian mengatakan sekarang harga-harga mahal 100 ribu hanya dapat cabai dan bawang itu jelas tuh gimmick dengan kata-kata yang memang menipu tujuan untuk mengatakan bahwa harga melambung tinggi padahal inflasi dalam pemerintah Pak Jokowi terendah dan sangat dikendalikan dengan kata-kata itu saya sebut dengan punya daya rusak ya tentu saja jadi gini kalau harga-harga sudah tinggi sehingga 100 ribu pun hanya dapat bawang dan cabai daya rusaknya apa dari gimmick itu ya rusaknya tentu saja yang Pak Jokowi sebutkan ketika orang ada mengatakan bahwa harga-harga ini di pasar tinggi nanti orang nggak akan ke pasar gitu loh jadi kemana? ya jadi kalau masuk akal juga itu nggak masuk akal orang ke pasar itu kebutuhan kok banyak kebutuhan kan banyak supermarket supermarket yang sekali kalau orang ke pasar aja nggak mau kok kalau supermarket makanya kalau seandainya pasar dan supermarket itu sama-sama mahal membuat alasan akan lebih ke supermarket ada AC dan sebagainya jadi kalau sebentar jadi kalau kata Bang Habib nanti saya kasih kesempatan untuk bicara jadi kalau kata Bang Habib tadi Prabowo Sandi tidak pernah melakukan gimmick bahwa itu yang keluar meskipun seperti itu ke pasar segala macam itu adalah genuinitas jadi ini ada jadi ada genuinitas silahkan untuk membantah saya kan sudah membuktikan oke bukti apa? bukti aja orang pendugaan kok bukti bukti apa? dengan di pasar kalau menurut saya sih gini kalau menurut saya selama itu nggak ngaruh buat hidup nggak apa-apa oke 100 ribu hanya dapat bawang dan cabai itu tipuan nggak? itu tipuan gitu loh ya kan gagal menangkap apa yang 100 ribu hanya dapat bawang ganti aja nggak mungkin gimana sih kalau misalnya kalau misalnya beli 100 ribu buah cabai dan bawang kan boleh gun jadi gini bentar loh ya kan substansinya ya kan adalah soal harga-harga baiknya di dengerin dulu ya Pak Habib Jakarta Timur kami ini kan mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat nih kayak saya nih Habib Broman keliling Jakarta Timur waduh pak ini dulu dapat uang sebulan 2 juta ya kan bisa belanja macam-macam sebulan sekarang bayar listrik udah berapa bayar di segala macam karena mahal listrik katanya dulu mau diturunkan ternyata naik yang 900 itu hilang sehingga mereka harus bayar listrik mahal soal pasar itu pasar jadwal oh belum ini sampainya ke situ termasuk soal harga-harga dan lain sebagainya itu yang disampaikan jadi kami ini menyerap lalu disampaikan ya kan kita bisa kalau Anda mau bicara data saya juga banyak apa namanya dikatakan harga cabai ada yang bilang harga cabai 20 apa 15 ribu ternyata ketika diterbukti jauh jadi soal kita kita ngomong ini ya kan kita bicara prinsip prinsip kita bicara apa namanya gimmick gimmick tapi setuju gak punya daya rusak tadi apa kita ini kan sekolah capek-capek belajar capek-capek nyantri kemana-mana kita dibuat untuk berpikir progresif berpikir tidak hanya pada apa namanya angka-angka formal dan lain sebagainya kalau Anda ngomong apa namanya soal harga inflasi produk bayi BPS selesai gak perlu orang-orang pinter kayak kita begini kan ya tapi kan kita perlu melihat lebih dalam semua kita diaklir kita diaklir jadi apa yang disampaikan rakyat dan sekarang kan bisa dikonfirmasi bisa dikonfirmasi oleh rakyat tapi kalau tadi Uga Anggutir mengatakan daya rusaknya karena tidak sesuai dengan fakta gak mungkin kami menyampaikan yang tidak sesuai dengan fakta kalau Bang Sandi mengatakan harga naik itemnya ini dan sebagainya kami terima tapi kalau hanya menganggap 100 ribu hanya dapat bawang dan cabai itu gimmick itu tipuan dan tidak sesuai fakta tidak sesuai fakta mana ada sudah dibuktikan ini pertama kita gak tahu konteks kapan dimana disampaikan begitu oleh Pak Sandi konteksnya gimana oke oke pembilaan Anda tentang pembilaan soal 100 ribu kalau gak nganggap ngomongnya di mana di Sumatera media mana media apa kapan kapan gak usah sampai segitunya kalian diskusi saya sebagai warga Jakarta Timur menyampaikan jadi ketika Anda ngomong masalah kasus kita kejar gak bisa juga gitu loh tapi ada gak itu betul ada kan selam ya kalau sekarang ada waktu untuk melakukan klarifikasi identifikasi jadi jadi fact checknya setelah ini pasti akan pemirsa pasti pemirsa Indonesia akan melakukan fact check betul gak dikatakan mas Gutur betul gak dikatakan bang Sandi selalu merempat ini suara mama jangan ngiri jangan ngiri kalau bang Sandi dan saya dirubungin jangan ngiri jadi menurut saya begini ini boleh semuanya seperti tadi saya katakan yang namanya pencitraan drama Sandiwara itu kan sama gak genuine gak ada yang otentik sekarang ini juga jangan lupa masyarakat melihat otentiknya aslinya pemimpin kita ini seperti apa jadi kalau kemudian ada masyarakat menilai oh ini main drama nih oh ini pencitraan nih ya sudah oke sebagai ahli pakar komunikasi politik bagaimana caranya masyarakat awam seperti saya dan teman-teman lainnya misalnya ada airun saya yang ada menonton disini dia bagaimana senior bagaimana bagaimana masyarakat awam melihat mengidentifikasi oh ini palsu oh ini genuine oh ini bohong oh ini betul gak perlu diajarin mas Budi gak tahu mereka sudah bisa menilai kayak misalnya itu lo katanya politikal gimmick punya dampak politik berarti banyak sekali yang percaya itu masuk akal atau tidak kalau misalnya apa yang sering disebutkan masuk gorong-gorong gubernur masuk gorong-gorong boleh gak boleh aja tapi mau ngapain dalam gorong-gorong itu itu kan jadi misteri nah wajar gak wajar gak seperti itu kalau gak wajar sudah artinya gimmick boleh gak boleh boleh aja gitu kan banyak hal yang sering dilakukan kalau kemudian Pak Jokowi misalnya main selfie atau nge-vlog boleh aja itu gimmick bukan kosmetik mungkin kalau tadi pakai definisinya Mas Guntur Omni jadi menurut saya kita gak perlu sibuk ngurusin cara-cara para paslon ini mendapatkan perhatian yang harus kita urusinnya adalah nanti mereka tuh kalau kepilih mau ngapain buat kita itu penting juga tapi kita harus juga memproteksi pemilu politik demokrasi kita supaya gimmick-gimmick yang diproduksi mungkin katanya Anda sah tapi gimmick-gimmicknya tidak bisa menimbulkan efek yang jelek kalau yang jelek-jelek jangan dipakai makanya masyarakat harus juga punya daya tahan dan keilmuan atau kepintaran gampang kok masyarakat masyarakat konfirmasi kayak sekarang cara Anda sampai tadi pagi ditubuh sukan itu bohong dan lain sebagain kemudian ada surat ya kan ini disuruh dibantah konten coba gimana mas Guntur terakhir itu tadi bagaimana membuat merangsang masyarakat untuk lebih pintar jadi masyarakat punya daya tahan tubuh punya daya tahan tubuh vitamin C-nya imunisasinya kita kembali ke soal visi dan misi kita jauhi soal gimmick-gimmick kalau saya berbeda dengan Bung Hendrik boleh kan Bung ya boleh oke terima kasih karena ini soal pertaruhan 5 tahun ke depan jadi jangan menampilkan mudah-mudahan rakyat yang jadi hakimnya nanti lihat nih siapa yang gimmick siapa yang nuduh gimmick berarti dia tukang gimmick nah apa film-film dokumenter yang berdasarkan kisah nyata itu juga menarik untuk ditonton karena ada drama ada fiksinya tapi juga ada substansi bahkan sejarah yang real disana mudah-mudahan nanti produksi-produksi politiknya dalam beberapa bulan ke depan bisa menghibur juga tapi juga tidak membohongi rakyat supaya kita punya referensi yang oh genuine ini betul-betul genuine ini yang visinya ini programnya meskipun genuine genuin genuin ganteng kita genuine ganteng terima kasih Bang Habib terima kasih Bang Mas Guntur terima kasih Bang Henry atas pembincangannya kami akan segera kembali usaha jadah berikut selamat menikmati selamat menikmati